Rekapitulasi suara Presiden yang berlangsung pada tanggal 9 Juli kemarin sudah masuk tahap Kabupaten Kota Nah kita memang bisa memantaunya ini karena memang KPU juga meminta masyarakat untuk bisa berperan aktif memantau jalannya Rekapitulasi suara ini dimana saat ini sudah masuk dalam Kabupaten Kota Caranya bisa lihat langsung ke dalam kelapangan langsung atau bisa melalui mengecek atau memantau suara ini di website resmi KPU Nah ini adalah situs dari kpu.co.id dan kita akan mengeceknya mulai dari mengklik Rekapitulasi suara per dapil Nah ini lalu kita menuju ke hasil scan formulir C1 Pilpres 2014 Ini ada berbagai tahapan Nah karena kita sudah masuk tahapan di Kabupaten Kota dimana sampai saat ini hasil Rekapitulasi di DB1 atau formulir DB1 sudah mencapai 80,08% Kita coba lihat DB1 Nah memang data hasil DB1 yang dikirimkan dari Kabupaten Kota merupakan hasil yang telah diplenokan pada tingkatnya yaitu tingkat Kabupaten Kota dan bukan merupakan hasil final tingkat nasional karena data yang sudah masuk dapat berubah sesuai dengan hasil rapat pleno pada tingkat diatasnya atau pada rapat pleno tingkat pusat Kita akan coba di provinsi di DKI Jakarta Kabupaten Kota yang kita pilih Jakarta Pusat Dan inilah dokumen yang sudah diverifikasi dan inilah hasil data di tingkat Kabupaten Kota dengan Jakarta Pusat Dan kita lihat hasilnya Nah ini adalah hasil lahirnya dimana pasangan Joko Widodo Yusuf Kala mengungguli dari pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa Inilah jumlah akhirnya Nah ini adalah hasil dari KPU dimana sampai saat ini proses dari rekapan formulir B1 akan berakhir di hari ini dimana nanti selanjutnya adalah rekapitulasi tingkat nasional atau provinsi terlebih dahulu pada hari Jumat hingga Sabtu tingkat nasional pada hari Minggu hingga hari Selasa atau pada tanggal 22 dimana tanggal 22 nanti akan diumumkan siapa pemenang ataupun bagaimana hasil rekapitulasi yang valid ataupun dari KPU Nah kalau dari KPU ini adalah situs resmi kita bisa masyarakat berperan aktif juga bagaimana memantau dari situs yang diorganisasikan atau yang dibuat oleh masyarakat langsung melalui situs www.kawalpemilu.org Ini adalah kawalpemilu.org yang dibuat oleh masyarakat dan akan disingkongkan bagaimana hasil dari KPU dan juga dari yang diunggah dari masyarakat sendiri Melalui peran aktif dari masyarakat yang sama-sama memantau hasil pemilu ini atau hasil atau proses rekapitulasi suara paling tidak tindak kecurangan bisa dihindari atau kita berharap tentunya jangan sampai ada segala macam kecurangan dan yang paling penting adalah lewat aktifnya masyarakat memantau proses pemilu ini kedua masing-masing kandidat masing-masing kebu bisa menerima hasil pemilu dengan legowo Nesya Nagawati Teguh Zepan Berita Satu Jakarta Terima kasih